Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam pelajaran geografi Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab ketujuh di kelas 10 Yaitu tentang dinamika hidrosper Tonton sampai habis dan cermati video berikut Pahami materinya Dan mari kita mulai belajar bersama Kita mulai pembahasan pertama yaitu tentang hidrologi Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Kalian dapat menganalisis tentang hidrologi, siklus hidrologi Serta memahami macam-macam siklus air atau hidrologi Dan tentunya dapat mengetahui apa dampak hidrologi dalam kehidupan kita sehari-hari Lalu, apa itu hidrologi? Hidrologi berasal dari kata hydros yang berarti air Dan logos yang berarti ilmu Secara umum, pengertian hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air Setelah kita memahami apa itu hidrologi, kita lanjutkan pembahasan tentang Apakah kalian pernah memperhatikan dan berpikir Jika setiap orang di bumi ini mempergunakan air setidaknya 3 liter dalam satu hari Maka kira-kira berapa ya jumlah debit air yang digunakan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Kok airnya nggak pernah habis? Kemana ya? Dari mana asalnya? Nah, ini adalah jawabannya, yaitu proses siklus hidrologi Mari kita sama-sama cermati gambar berikut ini Penjelasan proses hidrologi kita mulai dari aktivitas evaporasi, transpirasi, dan sublimasi Yaitu aktivitas di mana air yang pada masanya itu berupa cairan mengalami penguapan dan menuju ke atmosfer Ada pun perbedaannya, evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada badan perairan secara langsung Seperti laut, sungai, ataupun danau Sedangkan, untuk transpirasi dan sublimasi adalah peristiwa penguapan yang terjadi tidak dari badan perairan secara langsung Untuk transpirasi adalah penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan Dan untuk sublimasi adalah penguapan yang terjadi karena glaser atau es yang terdapat di kutub mencair dan menjadi uap air Kemudian, untuk proses selanjutnya adalah terjadinya kondensasi Dimana uap air yang terakumulasi dari hasil proses evaporasi, transpirasi, dan sublimasi Terakumulasi di lapisan atmosfer bumi kita Kemudian, dari fase gas atau dari hasil penguapan tersebut Berubah menjadi fase yang lebih padat, yaitu dalam bentuk cairan Nah, pada fase kondensasi ini Gas atau uap air yang tadi sudah berubah menjadi cairan Terakumulasi dalam bentuk yang kita kenal dengan nama awan Proses selanjutnya adalah proses presipitasi Dimana pada fase ini Dimana titik-titik air dalam bentuk awan Volumenya bertambah besar dan menjadi berat Presipitasi atau yang kita kenal dengan hujan Terjadi karena adanya sekumpulan awan-awan Yang terbawa oleh arus udara yang terus bergerak Sehingga pada suatu saat akan mencapai titik jenuh air Dan kemudian jatuh ke bumi sebagai air hujan Salju atau hujan es Proses berikutnya dari siklus hidrologi adalah infiltrasi Sebetulnya selain infiltrasi, ada juga run-off Pertama, untuk infiltrasi adalah proses dimana Air hujan yang jatuh ke bumi masuk dan meresap ke dalam tanah Nah, itu yang biasanya kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari Yaitu air tanah dalam Ada pun selain infiltrasi yang tadi sudah ibu sebutkan Adalah surface run-off Karena air dapat bergerak secara vertikal dan horizontal Dan itu menyebabkan air tidak langsung masuk ke dalam tanah Dan kembali ke dalam sistem air permukaan Yaitu jadi bermuara kepada danau, genangan, aliran sungai Dan nantinya sampai lagi ke laut Setelah kita memahami siklus hidrologi serta prosesnya Selanjutnya kita pelajari tentang macam-macam siklus hidrologi yang terjadi di permukaan bumi Yaitu ada tiga Yang pertama siklus pendek Yang kedua siklus sedang Dan yang ketiga adalah siklus panjang Berikut gambarnya Perhatikan ya Yang pertama ini adalah siklus pendek Siklus pendek terjadi karena adanya peristiwa pemanasan air laut oleh matahari Yang mengakibatkan terjadinya epoporasi atau penguapan air laut secara langsung Yang kemudian setelah itu pada titik tertentu Suhu udaranya semakin menurun dan mengakibatkan uap air tersebut mengalami kondensasi Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya sekumpulan awan dan mengakibatkan terjadinya hujan di atas permukaan laut tersebut Macam siklus hidrologi yang kedua adalah siklus sedang Dimana aktivitas epoporasi membuat uap air yang terkondensasi Kemudian terjadi proses adpeksi Dimana uap air yang terakumulasi menjadi awan terbawa oleh angin Dan terbawa ke daerah daratan yang dingin Biasanya daerah pegunungan Kumpulan awan-awan tersebut akhirnya mencapai titik jenuh air Dan kemudian jatuh sebagai air hujan di daratan Yang selanjutnya ada yang meresap Atau terjadi proses infiltrasi dan surface runoff Macam yang ketiga dari siklus hidrologi adalah siklus panjang Siklus panjang terjadi akibat dari adanya epoporasi atau uap air Yang pada ketinggian tertentu mengalami penurunan suhu sehingga terkondensasi Kemudian mengalami proses adpeksi atau terbawa oleh arus udara ke daerah daratan Yang disebut dengan proses adpeksi Kemudian mencapai daerah pegunungan atau suhu yang lebih dingin dan jatuh sebagai hujan es atau salju Biasanya terjadi di daerah beriklim dingin atau daerah yang memiliki 4 musim Mengapa dikatakan sebagai siklus panjang? Karena disini hasil presipitasi yang berupa es dan salju harus mencair dulu sampai bisa melanjutkan siklus berikutnya Yaitu infiltrasi dan runoff Baiklah pembahasan kita sampai disini saja Semoga pembahasan yang ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Jangan lupa like dan subscribe-nya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb